Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Shalom adik-adik, Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, apa kabar kakak-kakak semua? Kabar baik Gatina, puji Tuhan ya, kita saatnya mau bernyanyi, mendengar cerita firman Tuhan, sudah siap? Siap, luar biasa ya semuanya, kita mau menyanyi satu pujian sebelum kita berdoa memulai ibadah kita, kita angkat satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun padang silik berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun padang silik berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapak ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapak ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapak ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapak ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Ya Abba, ya Bapak kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru. Tuhan boleh berikan kami nafas dan kami boleh ada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati kami semua. Biarlah pujian dan firman Tuhan yang kami dengar boleh mempermuliakan namamu. Tuhan ampunilah dosa dan salah kami supaya kami layak untuk menyembah engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik kakailah ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang. Namun kasih setiapmu tak akan beranjak dariku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita akan mencari ini sekali lagi ya, biarpun gunung-gunung beranjak. Biar pun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, kita memuji Tuhan dengan pujian sedikit tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dan pujian ini sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita untuk berdoa bersama-sama. Kalau mempersilahkan adik-adik untuk duduk kembali, kita ambil sikap doa. Tapi sebelumnya mari kita menyanyi bersama Indonesia bagi kemian. Yesus, Tuhan, yang layak ditinggikan, layak disemlah oleh suku-suku wangsa. Dengan daramu, ketelah tebus dosaku, genapi Tuhan firmanmu, atas negeriku. Tuhan, yang layak ditinggikan, layak disemlah oleh suku-suku wangsa. Dengan daramu, ketelah tebus dosaku, genapi Tuhan firmanmu, atas negeriku. Hatiku rindu, hatiku rindu, melihat curahan kuasamu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, merupakan kemuliaanmu. Indonesia bagi kemuliaanmu. Kita ulangin pujian dari awal ya. Tuhan, yang layak ditinggikan, layak disemlah oleh suku-suku wangsa. Dengan daramu, ketelah tebus dosaku, genapi Tuhan firmanmu, atas negeriku. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat curahan kuasamu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaanmu. Indonesia bagi kemuliaanmu. Ya Allah ku, nyatakan kemuliaanmu. Ya Allah ku, nyatakan curahan kuasamu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaanmu. Indonesia bagi kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kami semua anak-anakmu. Di saat ini kami sungguh bersyukur, karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan. Dan kami saatnya akan menaikkan pergumulan-pergumulan kami, masalah-masalah kami melalui doa-doa kami Tuhan. Tuhan kiranya mau mendengar doa-doa kami dan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Tuhan kami datang kepada-Mu membawa seluruh adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dengan segala pergumulan-pergumulan mereka dalam sekolah mereka masing-masing. Tuhan kiranya mau menolong mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka akal budi. Sehingga mereka boleh dapat mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang mereka terima dari guru-guru mereka. Tuhan juga boleh memberikan mereka sukacita untuk terus memuji Tuhan, untuk terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan kami juga mohon memberikan mereka kesehatan dan kekuatan yang cukup dalam menjalani hari-hari mereka. Jika engkau dapati mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus kiranya mau memulihkan mereka. Sehingga mereka boleh beraktifitas kembali dan biarlah segala sesuatunya yang mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang tua yang engkau percayakan untuk boleh membimbing dan mendidik anak-anak. Tuhan Yesus kiranya memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka sukacita, hikmat dalam membimbing, mendidik. Sehingga apa yang mereka berikan bagi anak-anak sungguh itu membuat anak-anak bertumbuh dalam kasih, oh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan karena engkau memberikan mereka kesetiaan dalam melayani. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam setiap pelayanan hidup mereka, biarlah semua yang mereka lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hatimu Tuhan. Berdoa juga untuk setiap gereja, bahkan khususnya bagi gereja GKN Revival Tuhan. Kiranya engkau memberkati dengan setiap pelayanan yang ada, dengan setiap pergumulan yang ada, engkau mau menolong. Sehingga biarlah kami boleh menemukan jalan keluar, kami boleh menemukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Kami juga datang padamu Tuhan, membawa pemerintah kami, presiden kami, para menteri, dan semua jajaran yang bekerja untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kiranya engkau memberkati, memberikan mereka iman, memberikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami. Agar semua keputusan-keputusan mereka ambil, pada akhirnya boleh mensejahterakan kami semua Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka lakukan berkenan di hatimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya engkau ada bersama-sama dengan setiap kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap kelukasah kami, sakit penyakit kami, engkau ada untuk menghibur, menguatkan kami. Karena hanya engkau lah satu-satunya Tuhan dan penyelamat kami. Kami telah berdoa Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, amin. Baik adik-adik, kita akan sama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Semua adik-adik duduk tenang. Dan sebelum kita berdoa dan mendengar cerita firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Firmanmu berita bagi kakiku. Silmanmu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firmanmu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetap lakam di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firmanmu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Shalom adik-adik. Sudah saatnya sekarang kita akan mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan bersama Kak Evita disini. Yang akan menceritakan satu kisah firman Tuhan yang ada dalam seri semuji saat Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-26. Di bawah peringkob orang lumpuh yang disembuhkan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati kita, duduk yang manis, untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Angkotlah menjelak kami selama satu minggu ini. Hingga kami boleh datang kembali untuk bersekolah minggu hari ini. Sudah saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan belum memberkati. Kiranya kisah firman Tuhan ini boleh tertanam dan boleh bertumbuh dalam hati adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Bapak di sorga, hallelujah, amin. Kisah firman Tuhan kali ini terambil dalam Lukas pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-26. Siapkan Alkitab, mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Orang lumpuh yang disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, Bangunlah ia di depan mereka, Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, Lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ya, bagaimana adik-adik? Kisah yang sangat menarik bukan? Tuhan Yesus mengampuni dosa seorang lumpuh yang terbaring di atas tempat tidur dan membuat pujisat atasnya sehingga ia dapat berjalan dan memuliakan Allah dalam hidupnya. Adik-adik, Kakak mau tanya, Apakah adik-adik tahu apa arti dari lumpuh? Atau lumpuh adalah apa sih? Apakah orang lumpuh dapat bermain? Apakah orang lumpuh dapat berlari? Apakah orang lumpuh dapat beraktifitas setiap hari tanpa dibantu oleh orang lain? Apakah orang lumpuh dapat berjalan? Tentunya tidak ya adik-adik. Orang lumpuh adalah orang yang dimana tidak dapat bangun dari tempat tidur dan tidak dapat beraktifitas sendiri dan orang lumpuh adalah orang yang tidak dapat berjalan seumur hidupnya. Dari kisah firman Tuhan ini diceritakan bahwa ketika Yesus sedang mengajar di tengah-tengah banyak orang dan beberapa orang farisi dan ahli taurat Ia dan semua orang banyak dikagetkan dengan kedatangan seorang lumpuh yang terbaring di atas tempat tidur tiba-tiba turun dari atap rumah di mana Tuhan Yesus mengajar. Mereka semua kaget tiba-tiba seorang lumpuh turun dari atas atap dan kemudian langsung menghadap dengan Tuhan Yesus. Kemudian pada ayat yang ke-20 Tuhan Yesus berkata, Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia Hai saudara, dosamu sudah diampuni Dan selanjutnya ayat yang ke-25 Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah Kira-kira dari cerita mujizat Tuhan kali ini adik-adik dan kakak tentunya harus mengerti beberapa poin utama Yaitu yang pertama, sifat mengasihi antar teman Kenapa sifat mengasihi antar teman kak? Iya, karena dalam cerita tadi sudah jelas Bahwa tanpa ada teman-temannya si lumpuh Si lumpuh ini tidak dapat bertemu dengan Tuhan Yesus Karena kasih antara pertemanan Si lumpuh dengan teman-temannya ini Membantu ia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Seperti yang sudah kakak ceritakan tadi Bahwa orang lumpuh tidak dapat berjalan Ataupun melakukan aktivitas sendiri Namun karena memiliki teman yang mengasihi si lumpuh Maka ia dapat memperoleh anuger besar Yakni dapat berjalan lagi Dan dikatakan bahwa dosa si lumpuh dan teman-temannya Sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Karena memiliki iman yang berpengharapan besar Dari si lumpuh dan teman-temannya kepada Allah Jadi seperti ini adik-adik Jika adik-adik memiliki teman di rumah ataupun di sekolah Jangan saling membenci Jangan saling memukul Jangan saling menyakiti Dan membuat teman-temannya merasa sedih Tentunya hal itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus Namun kasihilah teman-temannya Dengan kasih sayang yang dapat mencerminkan Bahwa adik-adik merupakan anak-anak Allah Poin yang kedua yaitu Mengucap syukur dan menyembah Allah Dalam cerita tadi Si lumpuh pada saat menerima kesembuhan dan mujizat dari Tuhan Dia tidak langsung pulang Melainkan dikatakan pada ayat yang ke-26 Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah Termasuk si lumpuh ini Mereka menyembah kemahakuasaan Allah yang sangat besar Yang di Tuhan Yesus Yang mampu mengubah kesedihan si lumpuh Yang sudah bertahun-tahun sedih karena tidak dapat berjalan Menjadi sebuah ucapan syukur yang besar Dan tentunya rasa terima kasih dan sukacita yang besar Nah jika dibandingkan dengan adik-adik revival kids yang di rumah Apakah jika sudah mendapatkan hari ini Dari Tuhan untuk bisa bermain Berlari Sekolah Memiliki teman yang banyak Dan bisa bahagia setiap hari Dapatkah adik-adik sudah bersyukur? Dapatkah adik-adik sudah berterima kasih kepada Tuhan Untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada adik-adik? Jikalau belum Ayo kakak Evita mengajak adik-adik Untuk berdoa Agar kita selalu menghitung berkat Tuhan setiap hari Dan tentunya selalu bersandar kepada Tuhan Yesus Untuk kakak dan adik-adik semua yang ada di rumah Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah selesai bercerita tentang mujizatmu Tentang menyembuhkan orang lumpuh Tuhan Poin yang dapat kami ambil adalah Mengasihi sesama teman kami Dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan Kiranya Tuhan boleh memberkati adik-adik yang di rumah Dan memberkati kakak yang sudah bercerita Agar dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati kami semua Daman Tuhan Yesus Amin Salam adik-adik Hari ini kakak Ferdie mengajak adik-adik Untuk menghafal kembali Ayat hafalan yang minggu lalu Adik-adik masih ingat? Ya Dari Galatia 6 Ayat yang kedua Bertolong-tolonglah Menanggu bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Terima kasih adik-adik yang sudah menghafal Dan bagi adik-adik yang belum menghafal Kak Ferdie terus mengajak adik-adik Untuk terus menghafal Ayat hafalan kita Minggu ini Kak Ferdie mengajak adik-adik Untuk menghafal Ayat hafalan yang baru Dari Yohanes 15 Ayat yang ke-12 Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Selamat menghafal adik-adik Salam Baik adik-adik Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini Kita sudah menyanyi memuji Tuhan Kita sudah berdoa Mendengar cerita Bahkan menghafal ayat hafalan Kita tetap suka cita ya Biarpun ibadah kita telah selesai Mari kita bersuka cita bersama-sama Dengan kakak mengajak kita semua bangkit berdiri Kita nyanyikan pujian Yesusku luar biasa Sebelum kita berdoa penutup Yesusku luar biasa Yesusku luar biasa Dalam segala perkara Yesusku luar biasa Amin Amin Haleluya Amin Puji Tuhan Amin 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 Yesus ku luar biasa Amin Yesus ku luar biasa Yesus ku luar biasa Amin Amin Yesus ku luar biasa Amin 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 Puji Tuhan Amin 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 kami bisa bersuka cita bersama memuji memilihkan namamu ya Tuhan, Tuhan tetap memperkati adik-adik semua yang menyaksikan secara online Tuhan tolong biar minggu depan mereka juga bisa dapat beribadah sekolah minggu secara online bersama-sama dengan kami terima kasih Tuhan Yesus amin, baik adik-adik ibadah kita telah selesai sampai jumpa minggu depan 1 dan 3, shalom selamat menikmati 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 selamat menikmati